Gubernur Jawa Barat, Trituan Kamil, meminta pemerintah kembali melobi pemerintah Arab Saudi agar memberikan kuota haji bagi Indonesia. Menurutnya, selama ini hubungan Indonesia dengan Arab Saudi berjalan dengan baik sehingga memberikan peluang untuk melakukan lobi ulang. Karena itu, pemerintah bisa meyakinkan pemerintah Arab Saudi dengan menjamin kesehatan dari calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Kami kutip dari laman kompas.com, Gubernur Jawa Barat, Trituan Kamil, menyatakan kalau masih ada waktu dan kesempatan, saya mohon pemerintah pusat cobalah sekali lagi melobi. Kenapa? Karena saya meyakini pemerintah Saudi sahabat bangsa Indonesia. Selama kita bisa meyakinkan protokol kesehatan, terseleksi, sudah divaksin, dites PCR, dan lain-lain, saya kira bisalah sekian persen yang diberangkatkan. Jangan nol sama sekali. Namun Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, menilai upaya lobi ulang pemerintah Indonesia untuk pemberangkatan jemaah haji tahun ini mustahil dilakukan. Karena menurut Yandri, pemberangkatan calon jemaah haji sulit dilakukan tahun ini karena kuota haji belum diumumkan atau diterima Indonesia dari pemerintah Arab Saudi serta kebijakan larangan penerbangan juga belum dicabut. Selain itu, aspek teknis penyelenggaraan haji di masa pandemi belum matang sepenuhnya sehingga akan membahayakan kesehatan dan keselamatan jemaah jika berangkat ke Tanah Suci. Baginya, lobi baru bisa diupayakan untuk pemberangkatan jemaah untuk ibadah umroh tahun ini. Kalau ada yang mengusulkan untuk lobi Saudi Arabia kembali, saya sebagai Ketua Komisi 8 DPR RI sudah menghitung itu semua. Dari sisi waktu sudah tidak mungkin. Jadi, karena sampai hari ini Saudi belum mencabut larangan terbang, artinya belum ada yang bisa tenaga dari Kementerian Agama untuk masuk Mekah dan Madinah dalam rangka untuk memastikan pemandokan, jumlah pemandokan berapa kamar, kemudian jumlah katering berapa karena kuota haji belum ada. Kementerian Agama memastikan bahwa keputusan untuk tidak memberangkatkan calon jemaah haji sudah final. Keputusan ini diambil dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 bagi jemaah haji Indonesia. Sementara untuk pengembalian dana haji, Kementerian Agama memastikan akan melayani dan mempermudah pengembalian dengan syarat membawa dokumen-dokumen yang diminta. Dalam waktu maksimal dua minggu dari hari pengajuan, uang jemaah akan kembali ke rekening pribadi jemaah. Koordinasi itu kan tugas semua, ya. Koordinasi itu tugas semua, maka kami akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak. Karena Kementerian Agama tidak bisa sendiri. Tugas komunikasi diplomasi kan tugasnya pekerjaan yang lain. Jadi, insya Allah kita akan memperhatikan itu. Sampai hari ini belum ada perkembangan apa-apa, ya kita tunggu sampai kapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan. Setiap keputusan yang sudah diambil pemerintah adalah keputusan final. Badan Pengelola Keuangan Haji menepis isu bahwa dana calon jemaah haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. BPKH mengklaim dana haji dikelola dengan baik dan memberikan manfaat lebih jika tidak ditarik oleh calon jemaah. BPKH dialokasikan untuk biaya investasi itu. Jampai juga tidak ada, ya. Jadi jangan melambang saja, kita kasih data dan fakta. Alokasi investasi ditujukan dengan risiko yang low-to-more rate. Risiko investasi kita itu rendah. 90% itu investasi surat berharga syarikat dan surat berharga korporasi. Yang juga pasti, ya, fixed income namanya dan juga berharga korporasi. Itu ada buku yang sudah disataluaskan mengenai investasi JTK.